Intro Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Aridona Sukmanto meninjau jalur mudik dan mengecek kesiapan pelayanan untuk pemudik lebaran tahun 2019 di Pelabuhan Merak, Kota Cilegot Dalam kunjungannya, Wakaporti menyampaikan kegiatan operasi ketupat yang dilaksanakan tahun ini berjalan sekitar 10 hari Selain itu, Wakaporti juga memberikan arahan untuk perbaikan-perbaikan pelayanan Jenderal Bintang 3 tersebut meminta agar memperhatikan cara pelayanan antrian yang diprediksi sampai 6 km saat puncak arus mudik Dan yang penting bagaimana kecepatan masuk ke dalam pelabuhan misalnya saat masuk penumpang hanya men-scan IKTP Setelah berkoordinasi di Posko Wakaporti bergerak menuju di Remagat 7 Pelabuhan Merak dan mengecek sistem pembayaran untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 Peninjauan ini turut diikuti juga oleh Kabah Interkam Porti Komjen Pol Agung Budi Marieto Koordinator Staff Ahli Porti Idjen Pol Muktyono Kapolda Banten Idjen Pol Tom Sitohir dan Kabak Penum Kombes Pol Asep Adisaputra Di kegiatan operasi ketupat yang dilaksanakan tahun ini kita berjalan sekitar 10 hari 10 hari Hari ini kita melaksanakan kontrol kegiatan-kegiatan pengamanan untuk saya dengan rompongan itu dapat tugas untuk wilayah Lampung dan Cilegon kemudian Pak Kapol ke arah Tibur Dari hasil pemantauan saya memang laporan dari Kapolda sudah ada bahwa beberapa hari lalu ada peningkatan kendaraan yang melintas untuk kendaraan roda 4 sampai dengan 56 persen kemudian kendaraan roda 2 itu 200 persen lebih tapi saya lihat juga pelayanan daripada pelabuhan dan pemerintah daerah itu cukup signifikan untuk kesiapan fasilitas-fasilitas yang ada tadi juga sempat saya tanya kepada masyarakat pengguna roda 2 bagaimana kondisi mereka selama masuk di pelabuhan dan situasi keamanan mereka merasa sangat puas karena memang fasilitas untuk dia masuk ke pelabuhan kemudian kenyamanan ada tenda dan lain sebagainya mereka merasa sangat puas dari Banten Jawa Barat Tim Liputan Triplata TV Salam Triplata selamat menikmati selamat menikmati